Bismillahirrahmanirrahim Ini satu hal Hal yang kedua justru kita mendapatkan dari Nabi Muhammad SAW Beliau berkata Ya saya adalah manusia seperti kalian Tetapi yang membedakannya Nabi SAW Beliau mendapatkan apa? Wahyu Itu yang membedakan kita dengan Nabi Muhammad SAW Ada pun dari sisi penciptan anabasyarun mithlukum kata Rasulullah Saya adalah manusia yang sama seperti kalian Ya dan juga telah datang Ya riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW yang mana beliau dikubur Ya beliau dikubur sebagaimana muslimin yang lainnya dikubur Di dalam tanah Ya ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW Itu juga berasal dari tanah Ya karena kita juga tidak mendapatkan dalil sama sekali Ada malaikat yang misalnya malaikat meninggal Kemudian dikubur Kita tidak pernah tahu hal yang seperti itu Namun ini inti yang ingin saya sampaikan Nabi kita SAW Tidaklah dimuliakan dengan cara-cara yang tidak benar Walaupun Nabi kita Muhammad SAW diciptakan dari tanah Tetap beliau adalah makhluk Allah yang paling mulia di muka bumi ini Beliau lebih mulia dari malaikat yang diciptakan oleh Allah dari cahaya Ya jadi tidak perlu untuk kita mengangkat kedudukan Nabi SAW Dengan hal-hal yang tidak pernah terkobarkan dari Nabi kita SAW Jelas ya Beliau terciptakan dari tanah Tetapi bersama dengan itu beliau adalah makhluk yang paling mulia Yang pernah ada di muka bumi ini yang tidak ada bisa menyayangi Siapapun Ya dari kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW Sehingga para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ya banyak cara sebenarnya untuk kita memuliakan Nabi Di antara yang paling mulia Cara yang paling benar adalah mengikuti ajaran beliau Mengikuti sunnah beliau Mengikuti tariqahnya beliau Mengikuti akhlak beliau Itu adalah cara yang paling mulia Di dalam mencintai Nabi SAW Tanpa harus kita membawa kisah-kisah Rasulullah kalau sananya buang air buang hajat Tidak ada kotorannya dan seterusnya Ini adalah sesuatu yang Ya tidaklah menaikkan derajatnya Rasulullah SAW Hanya sebatas beliau tidak punya kotoran Kemuliaan Rasulullah SAW itu adalah agung di sisi Allah Karena bersihnya hati Nabi Muhammad SAW Dan bersama dengan itu Telah datang hadith kepada kita Nabi SAW ketika buang hajat Beliau pergi ke tempat yang jauh Ketika beliau hajat besar Ketika hajat yang kecil Beliau pergi ke tempat yang dekat Dan kemudian Anas bin Malik Menyediakan air Untuk membersihkan kotorannya Rasulullah SAW Nah kalau sananya kotoran tidak keluar Tidak perlu Rasulullah pergi jauh-jauh Ya tidak perlu Anas bin Malik Menyediakan air Untuk membersihkan kotoran Nabi SAW Dan membersihkan tentunya Rasul sendiri Anas bin Malik hanya menyerahkan air saja Allah 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih